Oke, sekarang di bagian kedua kita tadi kan udah bahas tentang apa itu kecemasan, tanda-tandanya apa, mungkin sekarang kita yaudahlah ya langsung praktisnya apa gitu ya, gimana sih cara, mungkin aku bahasanya mengelola kecemasan aja kali ya, karena sebenarnya kecemasan itu jangan kita hilangkan kali ya, kita jangan hilangkan kecemasan itu perlu, tapi kuncinya adalah bagaimana menjaganya di kadar yang optimal bagi performa kita, bagi diri kita sendiri, kalau dari Dimas sendiri, kalau kamu lagi cemas, biasanya kamu ngapain sih? Kalau aku lagi cemas, mungkin kembali ke contoh tadi ya Kak, tentang aku cemas mau presentasi di depan kelas, biasanya sih aku mengatakan kepada diri aku sendiri kayak, eh Dim gak apa-apa kok, ini manusiawi banget gitu buat cemas gitu, ini normal banget kok, gak cuma kamu doang kok, yang cemas teman-teman kamu juga bakal cemas gitu, terus juga bahkan dosen pun juga kalau mau ngajar, pasti mereka juga cemas kok gitu, jadi it's okay banget gitu buat cemas, it's okay, mungkin itu kali ya Kak yang aku lakukan. Iya sih, kayak mewajari kali ya, mewajari atau bahasa itunya juga normalisasi gitu ya, kalau ini adalah sesuatu yang normal dan bener banget yang udah kita mulai juga di awal, di bagian kedua ini adalah, kuncinya adalah kecemasan itu adalah sesuatu yang gak apa-apa sebenarnya yang normal, dan bahkan itu diperlukan gitu ya, tapi kuncinya adalah menjaganya di kadar yang oke gitu ya, dan semua orang pasti mengalami ini, aku mengalami, Dimas mengalami, teman-teman yang menonton video ini pasti juga pernah cemas gitu, jadi gak apa-apa, dan kalau aku pribadi melihatnya menormalisasi itu sendiri sudah menenangkan gak sih ya, Dimas, kayak itu oke, gak apa-apa gitu. Oke oke, kalau dari aku sendiri, mungkin gantian aku yang sharing, kalau aku biasanya relaksasi sih, kayak tarik napas dulu gitu, yang sebenarnya kalau aku pribadi gak yang formal banget sih, yang harus kayak, biasanya aku kalau, kan dulu aku pernah itu ya, jadi di pelatihan peer counseling gitu ya, itu diajarin tuh kalau misalnya klien cemas, itu kalian bisa ajarin namanya square breathing gitu, sebenarnya bagus sih, kayak intinya square breathing tuh, tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, keluarin 4 detik, di 4 detik, terus tarik napas aja, jadi kayak square gitu, dan teman-teman mungkin bisa coba ini, tapi kalau dari aku, mungkin gara-gara kapasitas paru-paruku tidak besar kali ya, aku 4 detik tuh gak nyampe, jadi yaudah senyaman ku aja gitu, jadi kayak, udah gitu aja gitu, jadi kayak aku emang biasanya menenangkan diri dulu secara fisik gitu ya, karena emang tadi kan kecemasan terkait ya dengan reaksi, ada simptom atau gejala fisik yang dialami gitu, misalnya tadi jantung berdebar, terus napasnya jadi cepat mungkin, atau kalau aku tremor gitu ya, jadi gemeteran gitu, itu bisa juga kita atasi gitu ya, kita kelola dengan tadi ya, menenangkan fisik kita gitu ya, dengan menarik napas gitu, Mas tadi perilaku itu kan cemas itu membuat kita menghindar gitu ya, nah sayangnya menghindar itu sebenarnya justru bikin kita semakin cemas, kenapa? Karena kita jadi, tadi ya maksudnya karena kita, misalnya ya Dimas takut presentasi, terus kamu selalu gak masuk kelas akhirnya, apa yang akan terjadi padamu kira-kira? Ya, jadi aku gak tau rasanya presentasi gitu ya, Kak, dan kalau aku presentasi, ya aku tetap bakal merasa cemas gitu ya, gak siap gitu, mungkin itu kali ya, Kak. Iya, bener banget, jadi kita jadi gak tau kalau misalnya yang sebenarnya kita takutin tuh kemana-mana aja, sebenarnya poinnya itu, ya gak Dimas? Jadi, kenapa sih menghindar itu sebenarnya yang mana, ya mungkin kita perlu mewajari juga ya teman-teman yang menghindar, karena mungkin untuk menghadapi itu bener-bener gak nyaman gitu rasanya, jadi mungkin insting pertama kita adalah menghindar duluan gitu, tapi balik lagi perlu kita sadari juga kalau menghindar terus-menerus tuh juga sebenarnya kurang baik juga, karena bisa memperkuat atau tadi ya, mempertahankan kecemasan kita, karena kita gak nyobain kalau misalnya bisa jadi situasi ini aman gitu, jadi caranya adalah justru kalau di CBT juga, mungkin bahasanya semoga bisa dipahami, exposure gitu ya, mengekspos diri kita gitu ya, membuat kita berada di situasi yang kita gak suka gitu, yang kita takutin, yang kita cemaskan, karena manfaatnya adalah membantu kita untuk melihat sendiri, merasakan sendiri, mendapatkan bukti sendiri, mendapatkan konfirmasi sendiri, kalau misalnya, oh ternyata yang selama ini aku takutkan, gak seburuk itu kok terjadinya, kurang lebih seperti itu, jadi prinsipnya tadi ya, exposure tuh itu, jadi buat teman-teman yang kebiasa menghindar, mungkin sedikit demi sedikit bisa dilatih dirinya untuk menghadapi, tadi ya, hal yang membuat kalian cemas atau takut gitu, dan mungkin sebenarnya gak harus juga sih, langsung hadupin, misalnya kita takut, mungkin teman-teman yang takut apa ya, takut kucing misalnya, ini by the way, teman kita ada satu namanya, Ayu dia takut kucing ya dulu kalau gak salah, nah, kalau misalnya takutnya banget, mungkin kalau kita langsung hadupin meluk kucing kan, kayaknya terlalu menakutkan banget kali ya, nah itu bisa juga sih, sebenarnya kita mengekspos diri kita secara bertahap, misalnya dengan, misalnya lihat gambar kucing dulu, atau gak lihat kucingnya dari kejauhan dulu, misalnya seperti itu, atau misalnya kita deketin kucingnya, tapi kucingnya masih dipegang sama yang punya, gitu misalnya, itu bertahap, nanti sampai pada akhirnya kita bisa menghadapi kucing itu dengan diri kita sendiri, misalnya seperti itu. Misalnya tadi, Dimas, kalau takut presentasi, atau mungkin teman-teman yang public speaking itu ya, biasanya pernah dari ini gak, kalau misalnya lagi presentasi, atau ngomong di depan umum, anggap aja orang itu benda mati, kamu pernah dengar itu? Iya kan, dan sebenarnya itu membantu sih, itu membantu, dan sebenarnya dulu aku diajarin pidato gitu ya, waktu SD aku juga sama guru, aku tuh dibilang kayak gitu, tapi sebenarnya itu memang ada namanya safety behavior gitu ya, perilaku yang membuat kita aman, dan sebenarnya hal ini justru sebenarnya, ini bentuk avoidance juga loh Dimas sebenarnya, ini bentuk avoidance juga, tapi avoidance versi mini, avoidance versi mini, karena kita gak full menghadapi hal yang kita takutkan, hal yang kita cemaskan, misalnya Dimas takut presentasi, ya tadi ya, takut berada di situasi sosial, harus melakukan performa tertentu gitu ya, kan kamu gak full secara penuh presentasi di depan orang, kamu menganggapnya kamu presentasi di depan benda mati, iya gak? kalau kayak gitu, kan kamu jadi gak belajar kan, kalau sebenarnya presentasi di depan orang, itu gak apa-apa sebenarnya, iya gak? Kita masih ada tadi, hal yang menghambat kita untuk sepenuhnya, dan berikutnya belajar gitu ya, mendapatkan hal yang mendiskonfirmasi, bahasanya terlalu itu ya, yang mematahkan prediksi kita gitu ya, kalau misalnya sebenarnya situasi yang kita hadapi tuh aman-aman aja gitu sih, tadi kan kalau misalnya, kita cemas itu kan kita mikirnya worst case ya, kemungkinan terburuk ya, cara sebaliknya adalah sebenarnya ada namanya de-catastrophizing, kan bahasanya worst case scenario, nama pikirannya itu adalah catastrophizing gitu ya, kita berpikir katastrope, katastrope tuh apa ya bahasanya? kayak, apa sih bahasanya biasanya? lebih-lebisan kali ya kak? iya, iya, macam itu atau kayak mikirnya yang ekstrim, eh bukan ekstrim juga sih, pokoknya yang paling parah gitu ya, mikirnya yang paling parah yang ini akan hancur gitu semuanya gitu kan, nah, day itu kan berarti menghilangkan gitu ya, jadi kita mikir sebaliknya, jadi ketika kita lagi mikir yang paling parah, kita bisa tanya ke soft talk gitu, ke diri kita sendiri, apa kemungkinan terburuk yang akan terjadi? misalnya apa? terus habis itu, apa kemungkinan yang paling baik terjadi? jadi kita tarik ke satu lagi, kalau misalnya yang paling best skenario-nya apa gitu, misalnya kalau Dimas, mungkin kita langsung praktekin aja ya biar teman-teman kebayang, misalnya contoh presentasi tadi gitu ya, apa sih prediksi terburukmu Dimas? apa hal paling buruk yang kamu bayangkan akan terjadi? yang paling buruk sih biasanya aku mikirnya dosen aku bakal ngasih aku pertanyaan, yang susah banget gitu ya, terus aku nggak bisa jawab, terus dosen aku marah dan aku diusir dari kelas gitu mungkin ya kak? oke, 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 sampai diusir ya, Dimas, udah kamu pergi aja atau oke, itu tadi ya, apa kemungkinan yang paling buruk terjadi? terus habis itu, sekarang kita balik, kita tarik ke, itu kan tadi ekstrim yang satu ya, terus kita tarik ke ekstrim yang satu lagi, sekarang aku tanya ya Dimas, apa kemungkinan yang paling baik terjadi? best outcome skenario-nya apa? best outcome-nya sih mungkin, aku dipuji sama dosen ya, atas presentasi aku, karena aku udah mempersiapkan materi dengan baik, aku juga tarik dengan materinya gitu, dan ya itu sih, dosen aku kemungkinan akan memuji aku sih hasil dari presentasi aku. oke, oke, mungkin perlu kita tarik lagi Dimas yang lebih best lagi, bener-bener di ujung, mungkin aku tambahin, selain kamu dipuji, kamu jadi mahasiswa terbaik yang presentasi, mungkin kayak gitu kali ya bilangnya, tadi kan diusir, ya kan? mungkin kita tarik lagi yang satu ekstrim adalah, yang paling baik adalah kamu jadi, weh, Dimas adalah best presenter kita, gitu, misalnya kayak gitu kan. nah, terus habis setelah itu, kita tarik tuh, tadi karena udah di ujung, di ujung, terus kita tarik ke yang tengah. oke, kalau sekarang aku tanya, berarti apa Dimas, kemungkinan yang paling mungkin terjadi? possible outcome, the most possible outcome-nya tuh, apa kira-kira? possible outcome dari situasi itu, ya mungkin, kalau ada kesalahan, ya mungkin dikritik saja, misalnya dikasih feedback saja, si masukan, tapi yang mau sampai, diusir dari kelas, gitu ya. ya, ya. kalau misalnya presentasi aku bagus, ya cukup dipuji, dan dikasih apresiasi, mungkin seperti itu ya, Kak. yes, benar banget. jadi, itu sih, kita mikirin, apa kemungkinan, kita mikirin juga, apa kemungkinan yang paling mungkin terjadi, atau paling realistis terjadi, gitu ya. dan kalau misalnya, ternyata kemungkinan itu, ternyata, mungkin, semungkin seburuk itu, gitu. misalnya kita udah tahu reputasi, si dosen ini, emang gitu, kita misalnya, belum persiapan sama sekali, misalnya karena tugasnya dag-dakan, gitu misalnya, atau, kita emang gak biasa presentasi, ini baru first time kita presentasi, atau kita pernah tahu review, gitu ya. ini dosennya bintang satu, gitu ya. dosennya bintang satu, yang kalau udah gak suka, udah berhenti aja, udah kamu keluar aja. Misalnya kita udah tahu, itu akan terjadi. Dan itu udah real, gitu ya, udah beneran itu terjadi. Ya, mungkin kita langsung aja ini sih, problem solving. Atau sama halnya dengan tadi ya, ketika, yang kita cemaskan itu, kemungkinan besar akan terjadi juga, gitu ya. Dan kita tahu itu udah, orang-orang bilang, atau enggak, dari kita mengevaluasi, gitu ya. Mungkin sebelum, aku masuk ke situ adalah, intinya, kuncinya ini adalah, kita evaluasi, bener gak sih situasi itu, seburuk itu. Ada hal lain gak sih, yang sebenarnya tadi ya, ada gak sih kemampuan dariku sendiri, untuk menghadapi itu. Apa sih resource, atau sumber daya yang aku punya. Aku bisa minta bantuan orang lain gak ya, atau aku, tadi ya, sebenarnya aku punya bakat terpendam, yang belum aku, keluarkan belum gak ya, semacam itu, Kemampuan kita untuk, ada ya sumber daya yang kita hadapi, untuk melakukan, menghadapi kecemasan itu, kita coba evaluasi ulang lagi, karena siapa tahu kita lupa. Gitu, karena, dan kita ketika udah ingat, oh, yaudah sih, itu akan buruk, tapi sebenarnya aku juga punya kemampuan, juga kok untuk menghadapi itu, dan itu akan membantu kita, untuk, tadi ya, menjaga kecemasan kita, yang tadinya segini, mungkin jadi segini. Gak nol sih, tapi ya, turun gitu ya. Tadi ya, menjaga kecemasannya, di, 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 apa ya, di kadar yang oke gitu, di kadar yang optimal. Dan setelah itu, kalau misalnya ternyata nih, kita udah evaluasi, resource yang aku punya, sumber daya yang aku punya segini, terus, tapi ternyata, bahayanya juga, separah itu juga gitu ya, yaudah, kita problem solving aja sebenarnya. Kita mikirin, apa yang bisa kita lakukan sekarang. Kita tanya ke diri kita sendiri, oke ini, aku akan, menghadapi situasi yang seperti ini, ini aku tahu, mungkin aja, kemungkinan besar, aku akan dikritik, karena aku gak pernah persiapan, terus juga, aku udah tahu, ini dosen bintang satu gitu ya. Aduh, maaf ya, semoga tidak ada dosen yang terkritik gitu ya, tertrigger maksud aku. Itu tadi, yaudah, kita identifikasi apa yang bisa kita lakukan sekarang. Agar kita bisa menghadapi situasi itu, dengan lebih siap aja gitu. Karena tadi, karena kita resource-nya kurang, yaudah kita lakukan, yang bisa kita lakukan, agar sumber daya yang kita punya naik gitu. Jadi, fokus di hal yang bisa kita kontrol kali ya, bahasanya gitu ya. Melakukan apa yang kita bisa semaksimal mungkin, agar membuat situasi itu, lebih, apa ya, lebih kita, apa ya, lebih kita kuat untuk menghadapinya gitu. Semoga bisa dipahami. Oke, kayaknya udah cukup banyak, yang kita diskusikan di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan tadi kan kita udah share ya, tentang bagaimana sih mengelola kecemasan kita secara mandiri. Tapi, kalau misalnya, cara yang tadi kita share, atau mungkin teman-teman punya caranya sendiri gitu ya, untuk mengelola kecemasan, tapi kok, kayaknya kecemasannya masih intens, terus udah sampai mengganggu keseharian. Udah sampai mengganggu, bagaimana kalian menjalani peran kalian di keseharian kalian. Dan kalau itu terjadi, teman-teman mungkin bisa mempertimbangkan, mencari bantuan profesional kesehatan mental, agar kecemasan yang teman-teman miliki bisa tertangani dengan lebih optimal. Mungkin segitu cukup dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.